Halo everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Tepuk tangan dong semuanya. Ini senang banget bisa kembali lagi sama adik-adik di sini semuanya. Dan selamat datang buat adik-adik yang dari Swabaya, maupun Jakarta, atau Palangkara ya. Atau dari kota manapun kalian berada, selamat datang and we're so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mau mulai memuji Tuhan, kita juga mau main games, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau yel-yel dulu ya, biar semangat. Setuju semuanya yang ada di sini, yang ada di rumah. Setuju? Setuju? Coba teriak yang terang, setuju gitu. Satu, dua, tiga. Yeay! Yuk, kita mulai yel-yelnya ya. Satu, dua, tiga. Joy, yes, 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 I'm awesome. Yang lebih semangat lagi ya. Ayo, satu, dua, tiga. Joy, yes, 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 I'm awesome. I'm awesome. Halo semuanya. Oke, kita mau kami di barang-barang. Kita mau nyanyi sama-sama. Oke, come on. Let's sing together. Temu tangan yuk. Tuhan membuat aku berharga. Karya, bekerja bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa-sasa aku bisa. Tak-tak-tak bertalenta. Berkarya bagi kemuliaannya. Sasa-sasa aku bisa. Tak-tak-tak berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Tuhan. Tuhan. Boleh kemuliaannya. Tuhan. Lalu, semua di cintanya. Tuhan membuat aku berharga. Tuhan. Bekerja bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Sang-sang-sang aku bisa Tak-tak-tak bertalenta Berkarya bagi kacaannya Sang-sang-sang aku bisa Tak-tak berputus asa Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan Bersama Tuhan aku bisa Yang terakhir kali lompat yang paling tinggi ya Bersama Tuhan aku bisa Kasih tepuk tangan buat buah Yesus Mari kita angkat tangan kita Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi Katakan terima kasih Yesus Katakan terima kasih Yesus Sekali lagi katakan terima kasih Yesus Tuhan tak pernah terlambat Dan tak pernah terlalu cepat Tuhan selalu cepat waktu Dan tak pernah dia ingat janji Bersama-sama katakan Kuasa-Mu sungguh tak terlambat Kean-terima kasih Yesus Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Aku tak bersandang Dan mengatalkan Kejayaanmu Yesus, kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas, sempat bagimu Tuhan, sempat bagimu Tuhan, biar ada yang menadilu, ku aman pelanggu, sekali lagi kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah terlambat, dan tak pernah terlambat, Tuhan yang selalu tepat waktum Tuhan Selalu tepat waktu Amin Dan tak pernah Dia inginkan janji Bersama-sama Joy Kids Kuasa musuh Tak terbatas Keadaanmu Tidak terbatas Kasihmu Tuhan Kasihmu tak terselapin Aku kan bersandar Dan mengandalkanmu Yesus Kejayaanku Tidak terbatas Kebesaranmu Tuhan Kebesaranmu Tidak terbatas Sebab bagimu Tuhan Sebab bagimu Tuhan Jangan yang mengusahin Ku akan terhadapmu Mari anak-anak Semua kita mau mengangkat tangan Kita mau menyembah Tuhan Yesus Kuasamu Tuhan Kuasamu Tuhan Kuasamu Tuhan Ku tak terbatas Katakan Kejayaanku Tuhan Kasihmu Tuhan Kasihmu Tuhan Kasihmu tak terselapin Aku kan bersandar Dan mengandalkan Ini iman kami Ini iman kami Tuhan Ini iman kami Tuhan Ini iman kami Tuhan Sama-sama katakan Sebab bagimu Tuhan Sebab bagimu Tuhan Jangan yang mengusahin Ku akan terhadapmu Sekali lagi bersama-sama Sebab bagimu Tuhan Sebab bagimu Tuhan Jangan yang mengusahin Ku akan terhadapmu Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Thank you Tuhan Yesus Sebentar kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan Beracara dimanapun kami berada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Bersama-sama katakan Amin Oke teman-teman Kita udah sama-sama memuji Tuhan Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau main games dulu ya Barang-barang Disini udah siap semuanya? Siap Disini Kak Fori ditermin sama Davina Juga sama Galuh Oke Kita mau main games Gamesnya itu lawan kata Jadi nanti kalau Kak Fori ngomong Kasih perintah apa Harus dilakukan sebaliknya Sudah paham? Disini Davina Galuh Paham ya Contoh ya Contoh sekali Angkat tangan kanan Ya betul ya Jadi yang diangkat tangan kiri Yang di rumah juga boleh ikutan ya Gak boleh bohong ya kalau salah Oke udah siap ya Sekarang Mundur satu langkah Sip Maju satu langkah Jalan ke kanan Satu langkah Ya bener ya Ke kiri satu langkah Sip Sekarang Angkat tangan kiri Ya Satu kali lagi ya Kita lihat Cepet-cepetan nih Siapa nih yang menang ya Hadap ke kiri Ya harus Harus hadap bener-bener kesana ya Coba lagi yuk Satu dua tiga Hadap ke kanan Oke Berarti yang menang siapa nih tadi Davina ya Hadap ke kanan Davinanya hadap ke kiri Galuhnya nurut hadap ke kanan Oke yang di rumah gimana Ada yang bener Ada yang salah Boleh dicoba lagi ya Sama temen-temen Sama mamapaknya di rumah Dadah Halo halo semuanya Hai jumpa lagi di Joy Kids Dan Di tahun ini ya Kita pas cita dengan tema yang sama Yaitu Adventure with God To be awesome kids Kita udah masuk di minggu yang kelima Di bulan Januari Dan juga tentunya di tahun 2022 ini ya Dan kita udah lewat Beberapa minggu ya Cerita-cerita yang seru Dan tentunya hari ini Tetap gak kalah seru Dan kita mungkin hari ini Agak beda sedikit Dari yang kemarin-kemarin Tapi Cerita hari juga Gak kalah seru deh pokoknya Nah sebelumnya kita mau nonton nih Satu trailer dulu ya It's beautiful Isn't it? We have watched And guided We have helped them progress And seen them Accomplish wonders Throughout the years We have never interfered Until Now It ended when you said Goodbye Goodbye Thank you for this Oh you're welcome So now that Captain Rogers And Iron Man are both gone Who do you think's gonna lead The Avengers I could lead them Nah siapa yang udah nonton Boleh angkat tangannya dong Boleh-boleh Angkat tangannya Semuanya yang udah nonton Iya Yes Yang udah nonton Pasti Tahu ceritanya ya Dan cerita Ini movie Eternal ini Juga sama Mirip-mirip Dengan cerita-cerita Superhero Yang biasanya Selalu ada Good character Dan juga ada Bad character Ya kan Dan pada dasarnya Biasanya sih Kalau Miss ini ya Pada umumnya Kita semua Gak suka yang sama Bad character ya Kita gak suka sama Villainsnya Kita gak suka sama Penjahatnya istilahnya ya Villains Bad character Penjahat itu Jarang banget disukai Sama penonton Ya Kalau good character Itu pasti semua orang suka Dan Tahu gak Kenapa Bad character Atau villain Itu gak disukain Karena ini nih Biasanya Bad character itu Punya Karakter yang buruk Ya kan Mungkin dia jahat Atau dia suka menipu Atau mungkin Kalau misalkan Di cerita-cerita superhero Dia suka melakukan Kejahatan Seperti mungkin Berampok Bahkan membunuh Orang-orang yang Gak melakukan apa-apa Jadi Bad character ini Punya Karakter atau Tingkah laku Atau attitude Yang gak baik Nah Di hari ini ya Kita akan melihat Sesuatu yang Yang udah kita pelajari Jadi kemarin-kemarin ya kan Kayak di minggu kedua Kita belajar Bahwa Never too young To learn about God Jadi gak ada Satu orang pun Di antara kita yang terlalu muda Untuk belajar Dengan Tuhan Karena itu Hari ini kita juga Mau belajar Kayak Mungkin lagi mirip Kayak kotbah Jadi Jangan ngantuk dulu Jangan bosan dulu Jangan dimatikan dulu Tapi kita mau belajar Sama-sama nih Apa yang Tuhan Yesus Katakan pada waktu itu Dan juga Kayak minggu kemarin Kita juga belajar Yaitu kita mau melakukan Dan ingat sama-sama I want to follow Jesus Jadi hari ini kita akan belajar Kita gak terlalu Yang Maksudnya pelajaran yang Mungkin menurut kita Aku loh masih kecil Ngapain belajar ginian Aku juga gak mungkin bisa ngelakuin Tapi ternyata Di minggu-minggu ini Kita belajar banyak Bahwa gak ada anak-anak Yang terlalu kecil Untuk belajar tentang Tuhan Dan juga mengikuti Tuhan Oke Kita akan mulai Yaitu judulnya adalah ini The Beatitudes Itu bahasa Inggrisnya ya The Beatitudes Apa itu miss Beatitudes Bahasa Indonesia Adalah ucapan bahagia Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang ada Di atas bukit ya Dia ngumpulin Dia gak perlu ngumpulin sih Banyak orang yang berkumpul Untuk ngikutin Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus itu Diikutin banyak orang Karena ketika dia ngomong Ketika dia bercerita Berkotbah Itu orang itu suka denger Nah pada waktu itu Ada begitu banyak orang Yang berkumpul Dan Tuhan Yesus langsung Mengucapkan ini ya The Beatitudes Satu ucapan bahagia Nah yang pertama Berbahagialah orang yang miskin Di hadapan Allah Karena mereka lah Yang mempunyai kerajaan Allah Jadi maksudnya apa nih Orang miskin bahagia Tapi maksudnya gini Ketika kita mungkin Sedang dalam kesusahan Atau kita sedang Membutuhkan pertolongan Tapi kita minta pertolongannya Bukan sama orang lain Tapi kita minta pertolongannya Sama Tuhan Nah Tuhan suka Tuhan suka dengan orang yang seperti itu Jadi ketika kita minta pertolongan Sama Tuhan Tuhan akan setelahnya Buat kita itu Orang yang juga memiliki Kerajaan surga Lalu yang kedua Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Siapa yang tahu berduka cita Berduka cita itu ketawa-ketawa Atau justru sedih Nangis ya Berduka cita itu ketika kita sedih Ketika kita bersedih Susah Dan kita butuh dihibur Kesedihan itu lain ya Bukan sama kayak lo Justru lawan katanya Orang berbahagia gitu ya Tapi kesedih itu ketika kita sedih Kita akan dihibur oleh siapa? Penghibur yang kita datangnya dari Tuhan Kalau penghibur yang kita datang dari Tuhan Itu istilahnya itu Abadi ya Awet gitu ya Tidak cuma sementara Lalu yang ketiga Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Lemah lembut itu artinya sabar Gitu ya Rendah hati Itu lemah lembut Dan ketika kita lemah lembut Berarti kita itu Kita gak sombong Kita gak Apa ya Gak Gak sabaran gitu ya Kita sabar Bersedia nunggu Kita mau mengikuti Kehendak Tuhan gitu ya Jadi itu yang terjadi Ketika kita Bersabar Terhadap apa yang jadi Kehendak Tuhan Buat kita Kita itu akan jadi orang Yang sangat berbahagia Dan memiliki Bahkan seluruh bumi ini Lalu yang keempat Berbahagialah orang yang Lapar dan haus Karena kebenaran Karena mereka akan Dipuaskan Pernah lapar? Siapa yang pernah lapar? Kalau misalnya sering banget lapar ya Satu hari makan tiga kali Rasanya masih kurang Tapi karena harus diet Jadi makannya dikurangin gitu ya Tapi Pasti semua kita pernah merasa lapar Nah ketika kita merasa lapar Kita butuh makanan Kita butuh Misalnya dikasih makan Itu juga dengan kita Kalau kita lapar Tentang firman Tuhan Kita lapar Tentang kebenaran Firman Tuhan Kita juga perlu Mendengarkan firman ini Kayak kita sekarang ini ya Kita yang rajin Ikut joy Kita yang rajin Datang ke sekolah minggu Kita adalah orang-orang Yang melah haus Dan lapar Akan kebenaran Dan kita akan Pasti dipuaskan Silahnya sama Tuhan Lalu yang berikutnya ini Berbahagialah orang Yang murah hatinya Karena mereka akan Memperoleh kemurahan Murah hati itu adalah Orang yang bukan Cuma murah kasih sedekah Tapi dia juga memaaf Dia juga ramah Sama sekitarnya Jadi dia melakukan Banyak hal yang baik Tapi dengan istilahnya itu Berlimpa-limpa Ya Gak cuma sekali Tok kamu tak maafkan Aku gak akan maafkan Kamu lagi gitu Enggak Tapi dia akan memaafkan Terus berulang-ulang Dan apapun yang dia Rasakan dia lakukan Dia itu terus Misalnya melakukannya Dengan baik Dan berulang-ulang Itu adalah orang yang Murah hati Karena ketika kita Murah hati Tuhan juga pasti akan Kasih kita kemurahan Ketika kita Murah hati Kita juga pasti akan Jadi orang yang Sangat berbahagia Lalu yang berikutnya ini Berbahagialah orang Yang suci hatinya Karena mereka Akan melihat Allah Suci hatinya itu Mungkin gak gampang Karena suci itu harus bersih Tapi kita gak akan Bisa suci dengan sendirinya Tapi kita bisa suci Dengan pertolongan Tuhan Karena itu Tuhan Yesus Mati dan bangkit Di kayu salib Itu untuk menolong Kita supaya kita bisa Hati kita disucikan terus Tapi kita tuh harus Minta ya Bukan tiba-tiba Hati kita jadi bersih Kayak kertas di warna hitam Tiba-tiba jadi putih Tapi kita harus Minta Tuhan Untuk membersihkan Dan menyucikan hati kita Lalu yang berikutnya Berbahagialah orang Yang membawa damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Bawa damai itu artinya apa? Bukan berarti Kalau ada orang ngomong Sudah gak peduli Menggir Tapi ketika ada Mungkin ada orang Berselisih pendapat Kita gak Wah pokoknya harus Pendapatku paling benar Misalnya kita tuh Mau-ngapnya gak mau kalah Tapi kita Melakukan Memberikan pendapat kita Dengan cara yang Yang bijaksana ya Dengan cara yang benar Bukan ngotot-ngototan Tapi kita cari cara yang Supaya orang lain juga Bisa menerima pendapat kita Lalu yang berikutnya Kedelapan Dan juga kesembilan Ini ceritanya agak mirip-mirip ya Sama-sama Berbahagialah orang Yang dianiaya Oleh sebab kebenaran Karena mereka lah Yang punya kerajaan surga Lalu yang berikutnya Berbahagialah kamu Jika karena aku Tuhan ini ya Kamu dicelah Dan dianiaya Dan kepadamu Difitnakan segala yang jahat Jadi ini berhubungan Dengan ketika ada orang Ketika ini Kita punya Kita percaya Tuhan Yesus Kita mempunyai iman Tuhan Yesus Tapi ada orang lain Yang menghina iman kita Ada orang lain Yang misalnya Mengeja iman kita Tapi ketika itu terjadi Ya Ini yang harus kita lakukan Bahwa kita Kita harus tetap percaya Teman-teman kepada Tuhan Dan kita juga mungkin bisa Menolong orang lain Supaya mereka juga percaya Itu bukan berarti kita Bukan berarti kita mau Ayel-ayelan sama temen kita Yang gak percaya Atau yang menghina tadi Tapi kita juga bisa doakan mereka Kita juga bisa cari cara Supaya mereka juga bisa Mengenal adanya Tuhan Yesus Yang baik buat kita semua Plus Tuhan Yesus Yang sudah mati Dan bangkit buat kita Jadi ada sembilan Ucapan kebahagiaan ya The B.A. Itu sudah sembilan Kalian mungkin mau baca Atau kalian mungkin mau Istilahnya mau pelajari Mau hasilkan juga boleh Ada poin Ada mungkin ada reward Reward tertentu Dari miss-miss kalian Di lokasi masing-masing Kalau kalian mau hafalkan Nah sekarang ini Dibuat kita semua ya Terus kita udah ngafalin ini Terus apa gunanya gitu kan Gunanya apa Ucapan bahagia Atau The B.A. Titudes ini B.A. Titudes ini Kalau kita bikin sederhana Dalam bahasa Inggrisnya gini I will try to change my bad attitude Karena apa B.A. Titudes Jadi istilahnya itu Ini adalah hal-hal Yang Tuhan ingin kita miliki Sifat atau karakter Yang perlu kita miliki Kayak tadi Kalau bad villain Itu karakternya jelek Nggak ada yang mau Nggak ada yang suka Tapi kita mau punya Good character Ini yang diajarkan Tuhan itu The B.A. Titudes Jadi hari ini Kita belajar di I will try to change My bad attitude Sama-sama yuk Kita ngomong 2000 kali Lebih keras Daripada sebelumnya Ayo Satu Dua Tiga I will try to change My bad attitude Oke teman-teman Kita udah sama-sama Mendengarin firman Tuhan nih Nah super kebenaran kita hari ini Adalah I will try to change My bad attitude Lalu ayat penonton kita hari ini Diambil dari Matthew 5 Ayat 1-12 Or in English Matthew chapter 5 Verse 1 Until 12 Ayat hafalan kita hari ini Diambil dari Filipi 4 Ayat 8 Akhirnya Saudara-saudara Isilah pikiranmu Dengan hal-hal Bernilai Yang patut dipuji Yaitu hal-hal yang benar Yang terhormat Yang adil Murni Manis Dan baik Or in English Philippian 4 Verse 8 And now Dear brothers and sisters One final thing Fix your talk On what is true And honorable And right And pure And lovely And admirable Think about things That are excellent And worthy of praise Ya teman-teman Tidak kerasa nih Kita udah ada di akhir Ibadah kita hari ini Kita mau sama-sama berdoa ya Di rumah Yang di rumah Semuanya ambil sikap berdoa yang benar Tuhan Terima kasih atas berkatmu lagi hari ini Kami sudah mengikuti Joy Online Service hari ini Kami sudah mengeluarkan firma Tuhan Biarlah Tuhan Apa yang kau sampaikan ini Tuhan Melalui hambamu Boleh menjadi Rema dalam kehidupan kami Ajari anak-anakmu ini Tuhan Untuk menjadi anak yang taat Dan mau Tuhan Untuk berubah Menjadi lebih baik lagi Berkati kesehatan kami Berkati bermain kami Berkati juga sekolah kami Juga kedua orang tua kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucapkan syukur Haleluya Amin Oke teman-teman Selagi teman-teman lagi ada di depan laptop kalian Atau mungkin gadget, hp dan lain sebagainya Kenapa gak like video ini Juga kasih positif komen di bawah ini Untuk berkati teman-teman yang lain semuanya Kalian juga boleh share video ini Supaya semakin banyak teman-teman yang terberkati Terima kasih Itu aja Sampai jumpa di Joy Online Service minggu depan Dadah